Intro Halo everyone, welcome back to Aveline Puella Makeup Artis Di video kali ini, aku mau nge-review 3 jenis LNR Dari brand yang sama, klaimnya dia ini waterproof Dan bisa digunakan dengan mudah oleh pemula sampai makeup artis Formulasinya itu dari Jepang, tapi ini made in Indonesia Alias diproduksinya itu di Indonesia Jadi ini bisa dibilang produk Indonesia, produk lokal Tapi formulasinya itu dari Jepang Jadi kita review sama-sama aja Eyeliner Waterproof dari Indonesia Beauty Lab Sebelum kita mulai videonya, klik tombol subscribe Plus bunyiin loncengnya juga, supaya tahu video-video aku selanjutnya Ini ada eyeliner Dikasih 2 yang ada box dan 1 yang pensil kayak gini Jadi kita langsung unboxing sama-sama aja Ini adalah eyeliner beauty lab Stay all day waterproof liquid eyeliner Kaligraphic ink eyeliner pens Ini tulisannya dua-duanya sama sih Cuman disini ada keterangannya Yang satu itu brush Dan yang satunya lagi spidol Jadi kita langsung buka aja sama-sama Ketama aku mau buka dulu yang brush Bentuknya kayak gini Dan kalau kalian lihat ini tuh masih ditutupin gitu Oke ada gitunya Zipnya gitu Dan kita buka aja Klaimnya kalau plugin yang ada buka sama kamu Ini akan bertahan lama sampai 5 tahun Sampai dia berubah Oke teman gitu Terus kita cobain swatch Dan dia baru bisa keluar Ini makanya enak banget Bulunya lembut gitu Ini tadi yang aku udah swatch Aku mau cobain Tuh Dan hasilnya tuh bisa tipis banget gitu Jadi cocok banget Buat kalian yang pengen Si eyelinernya itu tipis Tapi dia yang warnanya hitam pekat gitu Jadi ini memang mudah-mudahan aku dikocok dulu Sampai dia berubah warnanya jadi hitam kayaknya Ini kan dia bilang waterproof Jadi nanti sekalian semuanya mau mau dicobain ke air Sekarang kita mau coba buka yang Eleners spidol Sama ada zikonnya gitu juga Jadi kiri bukanya kayak gini Baru cabut Sama Pisinya juga putih gitu Kayak gini Kalau yang tadi brush itu bentuknya brush Kalau ini bentuknya tuh spidol Jadi kayak busa gitu Dan ini rungcing banget Jadi pasti bakal hasilnya intense banget sih Kita cobain kocok-kocok-kocok Sampai dia berwarna hitam Ini gue baru nemu sih ini yang warnanya putih Dan harus bener-bener kocok dulu Sudah keluar hitam nih Tuh Yuk lanjut guys Ngocok terus Ya Dengan akhirnya berubah jadi hitam semuanya Nah Kita cobain swatch ya Yang tadi Ini aku cobain Oh Kalau yang spidol Warnanya lebih pekat Daripada yang brush Oh dan kalau yang spidol Dia bisa lebih tipis banget kayak gini Nih Nih Kayak gini Tuh Tipis banget daripada yang brushnya Karena dia bentuknya juga lebih runcing Sekarang kita cobain yang pensil Ini pensilnya Dan Kita buka Oke Kita langsung swatch aja ya Ini bentuknya Ya rata-rata lah Kayak pensil pada umumnya gitu ya Kita cobain swatch ya Ini enak banget sih Ini lembut banget Ini lembut banget Jadi dia Nggak harus Nggak harus kita nekat Jadi kayak cuman Ah gitu Kita nggak harus nekat Kita cuma ngelayang aja gitu Dan dia udah keluar Tuh Ini gua nggak tekan sama sekali Langsung aja gitu Cuman ngelayang doang Dan dia udah warnanya udah keluar Dan ini kalian bisa pakai buat di atas mata Sama di bawah mata Nanti kita cobain ya Oke Jadi sekarang aku mau cobain Ini yang brush Intense black brush Buat pemakaian yang brush Buat aku nggak sulit Karena dia bentuknya tipis Dan Nggak kemana-mana Nggak letoy-letoy Jadi Enak banget Buat dipakai Buat para pemula juga Sekarang aku pakai yang spidol Kalau yang spidol jauh banget Lebih enak Buat para pemula Wajib banget Punya spidolnya Dan Buat yang pensil Karena warnanya pekat banget Itemnya Jadi kalian cukup Di belakangnya aja Pakai terus kalian baur ke depan Gini hasilnya Gini hasilnya Hmm Cucok Mel Lala Sekarang aku mau cobain Ini bakal water truth nggak ya Ini aku udah siapin akhirnya Ini aku tumpahin Terus orang bosok-bosok Ton Ke semua eyeliner yang tadi aku udah cobain Ini Dan nggak ada perubahan Kita kena lahir Tadi gue bosok-bosok sih gitu Cuma ini Bosok Nya Nggak begitu keras Sekarang Coba kita gosok yang keras Ini serius gue bosok Pakai tenaga Pakai tenaga dalam Dan dia nggak bleber Jadi dia nggak bakal bleber-bleber kebawah gitu Kalau di swatch kenceng Baru dia bakal ngilang Tapi dia nggak bleber kemana-mana Jadi kamu nggak akan takut Bakal Nangis Terus matanya jadi gitu Gimana? Kalau aku sih Jatuh cinta banget Sama warnanya yang spidol Karena pekat banget Aku jatuh cinta sama yang brush Karena Mudah banget dipakenya Nggak kayak brush-brush lainnya Yang letoy-letoy-letoy Jadi kalau bikin tuh gerenjol-grenjol Gerenjol-grenjol gitu Dan bener-bener hasilnya Mantap bunya Mantap Jadi segini dulu aja videonya Semoga kalian suka Di next video Aku mau Rekomentasiin kalian Foundation-foundation Favorit aku Jadi Tunggu selanjutnya ya Bye-bye Tunggu selanjutnya ya